Intro Selamat pagi pemirsa, biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Setiap kandidat kontestasi elektoral, baik untuk pemilu eksekutif maupun legislatif, butuh dana besar untuk mengikuti proses itu. Dana besar itu biasanya digunakan untuk biaya operasional, seperti pengadaan alat peraga kampanye, konsolidasi tim relawan, penguatan jaringan, dan sebagainya. Ada pula yang dialokasikan untuk mahar ke partai politik, bahkan juga untuk uang amplop bagi calon pemilih atau yang disebut politik uang. Tidak jarang, politisi harus berhutang dalam jumlah besar untuk bisa meraih posisi yang diinginkan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Akibatnya kerja politik mereka bukan lagi demi kepentingan rakyat banyak, tetapi mencari uang pengganti dana besar yang sudah mereka keluarkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di sehari hari ini. Selasa 10 September 2024 dengan tema Menggadaikan Kepentingan Rakyat bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang, Elman, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leo. Sehat, sehat, Bang. Sehat. Kita, kalau bisa, tidak usah menggadaikan apa-apa ya. Kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jadi, kalau orang media bilang, lucu kali. Lucu kali. Lucu kali. Karena kemudian, ternyata ada fakta banyak anggota Dewan yang harus menggadaikan surat keputusan demi menyambung kehidupannya. Kita ke editorial, Pemirsa, pada hari ini diberi judul Menggadaikan Kepentingan Rakyat. Ini bukan kali pertama. Kita tahu sebetulnya, Bang Elman, bahwa yang kemudian sudah terpilih, banyak sekali yang menggadaikan surat keputusannya untuk kemudian mencari uang. Tadi di dalam headline kan sudah gamblang dijelaskan bahwa kami itu perlu uang juga. Kami perlu biaya operasional. Pertanyaannya, Bang. Apakah memang kemudian kita masih biarkan ini terjadi? Atau apa pesan editorial pada hari ini, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan suasana menggadaikan SKDPR atau DPRD ini, ini kan mestinya harus diakhiri. Karena memang sulit membayangkan bagaimana anggota Dewan ini mengabdi kepada rakyat ketika di awal pengabdiannya, dia sudah harus memikir membayar cicilan utang. Oh iya. Membayar cicilan utang mungkin karena dia berutang untuk membiayai proses pencalonan dan biaya kampanye kan gitu kan. Dia harus kembalikan itu. Jadi ini ongkos politik yang dia harus tanggung ini kan. Oke. Nah jadi tidak terbayang bagaimana dia mengabdi. Jangan-jangan memang pikirannya sudah mendua mengabdi dan membayar cicilan utang. Iya. Apalagi kalau cicilan utang itu katakanlah misalnya bank menetapkan potong 50% dari gaji pendapatan. Wow dari pendapatan. 50%? 50% katakan. Ini kan katakanlah ini kan jangan lewat bilang gaji, uang kehormatan. Oh ada juga ya. Uang kehormatan ini mereka itu karena mereka ini sebetulnya bukan karyawan. Bukan pencari kerja. Pada dasarnya kan duduk jadi anggota depan itu bukan untuk jadi pekerja, untuk mengisi ropongan. Bukan cari uang. Jadi intinya orang mau menjadi caleg adalah untuk mengabdi. Mengabdi ke siapa? Mengabdi kepada rakyat. Nah beda dengan kalau seperti kita dua. Kita dua kan ya kita kan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri dan menghidupi keluarga. Hanya itu? Hanya itu. Tetapi kalau Dewan, dia mestinya sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai juga dengan keluarganya. Maka dia bukan, jadi tidak ada istilahnya terbuka lowongan. Kan gak dengar begitu kan? Makanya di melalui pemilihan. Pertanyaannya Bang Elman, kalau kemudian kondisinya ya terus-terusan dihantui dengan pembayaran cicilan utang yang dijaminkan dengan surat keputusannya, apakah ini kemudian artinya memang wajar kalau kita melihat nanti, semoga tidak ya amit-amit. Mereka ini nanti akan menyeleweng juga Bang untuk mendapatkan uang tambahan. Tergoda. Tergoda untuk memikirkan bagaimana cara melunasi cicilan utang, tetapi juga terpenuh juga kebutuhan operasional, terpenuh juga untuk kebutuhan keluarga. Ini persiasatan. Jadi dia dalam kesaharian siasat men-siasati. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa nilai editorial media Indonesia Tukari ini selasa 10 September 2024, menggadaikan kepentingan rakyat. Menggadaikan kepentingan rakyat. Kiranya benar adanya bila dikatakan bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Setiap kandidat kontestasi elektoral di negeri ini, baik itu pemilu eksekutif maupun legislatif, butuh dana besar untuk mengikuti proses tersebut. Jangankan untuk sampai menang atau terpilih, baru berani mencalonkan diri saja, mereka harus punya modal yang jumlahnya tidak sedikit. Dana besar tersebut lazimnya digunakan untuk biaya operasional, seperti pengadaan alat peraga kampanye, konsolidasi tim relawan, penguatan jaringan, dan lain-lain. Sebagian lagi mungkin dialokasikan untuk mahar ke partai politik serta uang amplop kepada calon pemilih atau yang bisa kita sebut, sebagai politik uang. Bahkan, untuk bisa memenangi pemilu legislatif tingkat kabupaten kota, uang yang harus mereka keluarkan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sudah pasti untuk bisa mendapatkan kursi di legislatif level provinsi atau nasional, DPR RI biayanya akan jauh lebih besar lagi. Fakta inilah yang harus diakui membuat wajah demokrasi kita kusam. Demokrasi yang kusam pada ujungnya menciptakan produk kandidasi dan kontestasi politik yang juga kusam. Tidak sedikit anggota DPR atau DPRD pun kepala daerah yang pada akhirnya punya orientasi kerja yang melenceng. Kerja politik mereka bukan lagi demi kepentingan rakyat banyak, melainkan mencari uang untuk mengganti dana besar yang mereka keluarkan saat pemilu. Efek paling buruknya ialah mereka melakukan korupsi, menerima suap, minimal, menerima gratifikasi. Ini contohnya sudah sangat banyak karena perilaku seperti itu terus berulang. Tertangkap satu, tumbuh seribu. Banyak operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pun bahkan tak membuat teman-teman mereka jerah, takut, apalagi malu untuk melakukan kejahatan yang sama. Selain suburnya korupsi, efek buruk dari politik biaya tinggi tercermin pula dari fenomena yang belakangan terjadi di sejumlah daerah, yaitu ketika banyak wakil rakyat ramai-ramai menggadaikan SK pengangkatan sebagai anggota DPRD ke bank untuk mendapatkan pinjaman, celakannya itu sangat masif terjadi. Beberapa daerah yang para anggota DPRD mereka langsung gerak cepat atau gercep menggadaikan SK, antara lain Serang, Banten, Subang, Jawa Barat, Seragen, Jawa Tengah, Pasuruan, Malang, dan Bangkalan, Jawa Timur. Mungkin masih banyak lagi daerah yang terpapar fenomena itu, tapi belum terpantau pemberitaan di media. Amat patut diduga dana pinjaman itu akan dipakai untuk mengganti biaya politik yang telah mereka keluarkan. Cukup miris kita membayangkan mereka baru saja dilantik, belum sempat bekerja untuk rakyat, dan belum sekalipun mengerjakan apalagi menuntaskan janji-janji politik mereka saat kampanye. Akan tetapi yang pertama ada di kepala mereka justru bagaimana cara mendapatkan uang untuk kepentingan mereka sendiri. Belum lagi nanti ketika pinjaman itu disetujui bank, misalnya amat mungkin para wakil rakyat ini bakal lebih sibuk memikirkan cecilan utang ketimbang memikirkan nasib rakyat. Bahkan ada risiko yang lebih sadis, yaitu potensi penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menutupi kebutuhan pembayaran cecilan dan biaya politik lainnya. Banyak diduga ini juga sebetulnya fenomena yang lazim dilakukan anggota DPRD dari periode ke periode. Namun, bukankah kelaziman itu malah semakin menunjukkan bahwa sistem politik dan demokrasi belum beranjak menuju kedewasaan? Hah? Persoalannya masih itu-itu saja. Fenomenanya juga masih sama saja. Kalau dibiarkan terus berulang, alih-alih menjadi dewasa, demokrasi justru akan memburuk. Segala kelaziman yang terkait dengan hal tidak baik semestinya diakhiri. Dalam konteks ini, mungkin secara fisik yang digadaikan para wakil rakyat itu hanya SK pengangkatan mereka. Tetapi sesungguhnya yang tergadai ialah kepentingan masyarakat. Kiranya model kelaziman seperti itu tak layak dipertahankan. Terlalu besar risikonya jika dibiarkan karena perilaku tersebut dapat memicu praktik politik korup atau setidaknya akan mendorong politisi untuk terus mencari uang tambahan. Karena itu, negara mesti turun tangan. Pertimbangkan serius. Solusi untuk mengatasi persoalan biaya politik yang terlampau tinggi di Indonesia. Sampai kapan rakyat kita kenyang makan janji tapi lapar mendapatkan solusi? Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jidah pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita sebelum melanjutkan diskusi kita, Bang Elman kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggreni. Mbak Titi selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Elman. Ya Mbak Titi, fenomena menggadaikan, mohon maaf, surat keputusan pengangkatan DPR itu sebenarnya kita sudah tahu dari sekian pemilu yang lalu. Tapi kalau saya melihat kok makin banyak. Pertanyaannya Mbak Titi, apakah memang benar bahwa sebagian dari wakil rakyat itu memang sedang mencari pekerjaan Mbak? Makanya kemudian ketika mereka terpilih mereka rame-rame menggadaikan SK-nya supaya mereka bisa mengembalikan uang kampanyenya lalu juga bisa menyelenggarakan kehidupannya. Seperti apa fenomena ini Mbak Titi? Ya itu sudah dijelaskan jawabannya oleh Bang Leo ya. Pertama memang ekses dari politik biaya tinggi. Jadi keluarnya biaya yang sangat besar untuk pemenangan pemilu membuat mereka mengeluarkan hampir semua harta ataupun pendanaan yang mereka miliki untuk pembiayaan pemilu. Akhirnya ketika menjabat untuk mengembalikan dana-dana tersebut atau bisa dikatakan mengamankan kas begitu ya, maka menggadaikan dengan SK. Kenapa itu kemudian dimungkinkan ya? Karena sistem perbankan kita memungkinkan SK untuk digadaikan dan kemudian para anggota DPR, DPRD kita mendapatkan pinjaman. Kecuali kalau sistem keuangan kita tidak memungkinkan penggadaian seperti itu ya, pola-pola SK itu. Dan itu bukan hanya di DPR atau DPRD. Kalau kita sebut misalnya beberapa komisioner di lembaga independen negara begitu ya, itu juga ada yang menggadaikan SK-nya ketika mereka menjabat. Nah itu pola itu sebenarnya menjadi sesuatu yang bukan hanya tren DPR, DPRD, tetapi orang yang mendapatkan SK untuk jabatan-jabatan dengan pola permanen 5 tahun begitu ya, itu juga terjadi hal yang sama. Nah tapi memang DPRD-DPRD itu polanya adalah karena untuk mengembalikan modal yang keluar banyak akibat biaya pemilu yang sangat tinggi. Tapi ini biaya pemilu yang tinggi ini bukan yang formal ya, tetapi yang justru tidak dilaporkan dalam dana kampanye. Kalau kita lihat laporan dana kampanye, semuanya masuk akal. Tidak ada yang aneh dengan laporan dana kampanye, bahkan kita juga tidak percaya. Maksudnya Mbak Titi, apakah itu artinya mengembalikan money politics itu? Ya itu juga antar besarnya, karena kalau soal dana kampanye yang besar, yang tinggi, ongkos politik yang mahal, secara formal itu tidak tergambar di dalam laporan dana kampanye. Coba saja lihat laporan para caleg yang ada di KPU, angkanya normal semua. Bahkan ada angka yang bahkan kita kok kecil sekali ya, padahal alat peraganya saja lebih banyak daripada itu. Jadi memang ini terjadi karena ya ada disparitas antara akuntabilitas dan realitas pengeluaran yang banyak dari ongkos. Oke Mbak Titi, pertanyaannya dalam kondisi seperti itu, yang harus mencicil utang atau kredit yang dijaminkan dengan SK itu, apakah wakil rakyat ini masih bisa sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyatnya? Atau memang inilah alasan utama kenapa kemudian nanti amit-amit, tapi bisa kita lihat kemudian mereka lancung, mereka korupsi, mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Bagaimana Mbak? Ya itu potensi yang harus diantisipasi ya. Yang kedua adalah terkait dengan pola atau gaya hidup di mana mereka lebih melekatkan diri sebagai pejabat daripada sebagai wakil rakyatnya. Sehingga identifikasi bahwa itu jabatan yang harus difasilitasi, punya kemewahan atau kemudian hal-hal yang sifatnya di atas rata-rata. Apalagi kalau mereka malah menggadaikan SK, itu rentan kemudian disikuti oleh perilaku-perilaku pertama, mereka harus membayar cicilan ya. Yang kedua ada bisa memicu upaya-upaya untuk terus mengumpulkan pundi-pundi uang supaya mereka bisa dapat uang ekstra begitu ya. Nah ini yang bisa mendorong perilaku koruptif. Dan kalau kita lihat perilaku korupsi politik kan paling banyak melibatkan kepala daerah dan pejabat politik di DPRD-nya. Melalui apa? Pengadaan program-program yang berbasis mulai dari perencanaan APBD, proyek-proyek daerah, bahkan sampai pengisian jabatan-jabatan publik. Nah ini yang harus diantisipasi dan dipastikan betul pengawasannya dan penegakan hukumnya oleh semua pihak, Bang Leo. Baik. Mbak Titi, terakhir ya Mbak, kalau kemudian kita ingin menghindarkan wakil rakyat kita dalam kondisi seperti ini ya, dia harus menggadaikan SK-nya setelah terpilih, apakah itu artinya kemudian negara yang harus membiayai biaya kampanye, biaya politiknya, atau ada solusi lain nggak Mbak Titi? Iya, tidak sampai harus sejauh itu ya. Yang pertama adalah kalau pendanaan untuk partai dalam konteks untuk operasionalisasi sekretariat, fungsi kaderisasi, saya setuju. Tapi kalau untuk kepentingan ekspos yang sifatnya elektoral, kampanye, ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Pertama adalah dengan memastikan akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Yang kedua, pembatasan belanja kampanye juga mulai bisa didorong. Nah, yang ketiga, saya kira fungsi kaderisasi di partai itu yang harus betul-betul diperkuat dan pengawalan partai di dalam kerja-kerja pemenangan. Jangan sampai ada lagi mahar politik, pengendalian politik uang. Nah, hal-hal yang sifatnya besar biayanya itu, itu ditengarai untuk hal-hal yang ilegal. Membeli nomor kurut, atau yang tadi kita sebut sebagai mahar pencalonan untuk mendapatkan tiket. Yang kedua adalah perilaku transaksional jual-beli suara dan di beberapa praktik. Bahkan sampai menyuap penyelenggara untuk mengamankan kursi. Nah, kalau pemilunya itu betul-betul transparan, akuntabel suara tidak dimanipulasi, dan pedagakan hukumnya efektif. Insya Allah begitu ya, kompetisinya juga akan lebih inklusif. Dan politik biaya tinggi di ruang gelap itu tidak akan terjadi, Bang Leo. Kita harap ada perbaikan itu tentunya, dan saya percaya apa yang kita sampaikan, Mbak Titi sampaikan, ini juga didengar oleh kita semua. Terima kasih dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggerai ini sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Titi. Yang tadi disampaikan Mbak Titi, Bang Elman, di bagian akhir itu kan ada solusi. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau kemudian memakai solusi itu supaya kemudian wakil rakyat kita tidak dalam kondisi seperti sekarang ini, tersandra untuk membayar cicilan karena biaya kampanyenya mahal dan dia menggadaikan SK-nya, Bang. Ya memang susah ya, karena niatnya, niat awal juga sudah beda ya. Karena kalau niatnya untuk berbakti, pasti tidak akan jorjoran kan. Tidak memaksakan diri. Dan sebetulnya kedua, memang ke depan hal dirancang. Jadi mereka yang akan bertarung misalnya di pemilu legislatif, masuk juga di pilkada, memang mereka sebetulnya yang sudah harus selesai dengan dirinya. Jadi intinya, jadi anggota DPRD atau DPR RI bukan untuk mencari pekerjaan. Mestinya itu yang harus dimaknai oleh bangsa ini. Bang, tapi pertanyaannya begini. Kalau ada orang yang memang baik ya, memang ya benar-benar berjuang untuk rakyat, tapi secara finansial, secara keuangan tuh ya belum jadi orang kaya, Bang. Apakah kemudian kita tidak memberi kesempatan bagi orang-orang seperti ini atau bagaimana, Bang? Ya memang sulit ya. Karena memang kalau orang seperti yang katakan Bung Lio tadi kan memang orang yang sangat layak gitu ya. Ya tapi kalau dia tidak punya kemampuan ketakel lah, dia belum selesai dengan dirinya. Apa jaminannya orang ini nanti akan betul-betul mengabdikan gitu? Tidak ada jaminan. Dan ini yang mestinya pemerintah, ya termasuk juga partai politik harus sama-sama memikirkan bagaimana ke depan supaya biaya ongkos pemilu itu, ongkos politik itu tidak mahal gitu kan. Ini sebenarnya kesepakatan. Katakanlah misalnya tidak ada ong mahar, itu betul-betul dilaksanakan. Jadi partai politik ketika dia katakan tidak ada mahar, betul-betul tidak ada mahar. Bukan hanya dikatakan. Tidak hanya dikatakan. Di bibir saja. Nah kedua, tidak ada peramplopan dalam kampanye. Itu harus dilaksanakan oleh partai politik. Kalau ada kadernya yang kedapatan memberi amplop kepada pemilih, 50 ribu ribu saja disqualifikasi gitu ya. Jadi mesti begitu, ada aturannya. Jadi tidak boleh ada kata pemaaf. Sehingga memang nanti betul-betul calon anggota DPR, calon kepala daerah yang turun ke lapangan, betul-betul murni dia dipilih karena memang rakyat suka sama dia. Bukan karena rakyat suka kepada logistiknya kan gitu kan. Kan itu persoalannya. Jadi ini sebetulnya kesepakatan bersama. Jadi pemerintah, tentu penyelenggara pemilu, tentu juga aparat penegak hukum, partai politik sama-sama. Jadi ini bisa. Tapi kalau niatnya memang untuk yang penting dapat kursi. Jadi kalau partai politik niatnya hanya memburu kursi sebanyak-banyaknya, nah disitu akan terjadi menghalalkan semua cara. Bang, pertanyaannya begini Bang. Itu kan kita bicara yang harusnya ya, idealnya seperti itu. Tapi kan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa faktanya untuk bisa mengubah sesuatu, maka partai politiknya harus kuat. Harus punya kursi yang banyak. Harus punya kepala-kepala daerah yang banyak. Bahkan kalau bisa meletakkan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden. Kalau kemudian pola pikir seperti ini terus terbangun, artinya kan memang cari orang-orang yang punya uang banyak, supaya kemudian nanti dia bisa melakukan perubahan. Apakah itu artinya memang harapan kita itu tinggal harapan saja. Tapi kita harus jadadah dulu dan meminta kita bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia dan sekarang waktunya kita, Pak Yelman, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan Pemisah Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Reno. Pak Reno, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak Reno. Bagaimana, Pak? Ini fenomena wakil rakyat terpaksa, saya tidak tahu terpaksa atau tidak ya, menggadaikan SK-nya untuk kemudian menyambung biaya hidupnya. Kalau menurut Anda seperti apa itu, Pak Reno? Silahkan, Pak. Iya, terima kasih, Bapak-Bapak. Jadi, awal dari bobroknya kebangsaan demokrasi kita ini, karena politik yang mahal ini. Politik yang mahal? Iya, politik yang mahal. Jadi, ini semua terang-benderang, bukan lagi rahasia, rahasia umum lagi. Untuk menjadi calon, kemudian calon kepemimpinan di keupatan kota, gubernuran, dan seterusnya, dia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dalam artian, menumpang perahu politik, setoran ke politik, setelah dia jadi, dia harus nyetor ke politik lagi, kemudian untuk 5 tahun ke depan dia harus. Dia harus mengeluarkan biaya yang besar. Iya. Kemudian, kalau Anda melihat, Pak Reno, ini bisa kita akhiri tidak, Pak? Kalau kita bilang lingkaran setan lah begitu, bahwa pemilih itu selalu menanyakan, saya akan dapat uang berapa, kalau saya datang, kalau saya pilih Anda, lalu kandidat terpaksa juga, akhirnya kasih uang juga, dan akhirnya partai politik juga mungkin ada yang bilang, ya kalau mau dapat kursi, kasih kami sekian, dan seterusnya. ini bisa berhenti tidak lingkaran setan ini, Pak Reno? Ya, jalan satu-satunya, lihat demokrasi Amerika saja, perkecil itu partai politik, kalau bisa, kembalikan kayak order baru saja, dua atau tiga. Kemudian, batasi, koalisi, koalisi parpol, seperti yang dibicarakan tadi, maksimal hanya 60 persen. Karena kalau nggak dibatasi, nanti parpol yang kuat finansialnya, akan membeli ini suara-suara parpol, sehingga yang sebelah tidak ada lawan, kotak kosong. Oke. Baik, itu usulan konkret dari Pak Reno, terima kasih Pak, sudah berpendapat pagi ini dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Reno. Di belakang Pak Reno ada pemirsa Metro TV di Jakarta, Pak Sirait, Pak Lambok Sirait ya Pak? Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Elman, Bung Leo, terima kasih. Ya, selamat pagi. Pak Lambok ya Pak, nama Anda? Lambok ya, betul ya Pak? Betul, betul Pak. Oke, Pak Lambok Sirait. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, ini terkait dengan menggadaikan kepentingan rakyat? Silahkan, singkat padat saja Pak Lambok, silahkan Pak. Baik, ada dua poin sih. Poin pertama yang jelas, dengan judul menggadaikan ya, seolah-olah, mandat yang diberikan oleh rakyat itu, seperti komoditas, entah itu emas, entah itu barang bernilai gitu ya, terus bisa digadaikan gitu. Saya sih sangat miris ya, bagi pihak-pihak yang melakukan itu. Dan lebih miris lagi, bagi pihak-pihak atau lembaga keuangan yang berani menerima penggadaian tersebut gitu. Jelas-jelas mereka tahu, itu adalah SK, DPR, atau para-para pemimpin kita lah, yang sudah kita pilih gitu kan. Menurut saya yang kedua, ya jalannya bukan masalah biaya politik yang mahal ya. Semua itu bisa dicari jalan keluarnya. Artinya, kesepakatan bersama. Misalnya, tadi, untuk pegadaian, tidak boleh lembaga keuangan memberikan keuangan. dari mana asal uang untuk operasional? Ya, ajukan aja misalnya ke lembaga DPR itu sendiri. jika programnya memang benar-benar menyasar kepada masyarakat dan rakyat, ya keluarkan dana tersebut gitu. Sesuai dengan program tersebut. Jadi, misalnya gagal atau tidak berhasil sesuai apa yang para wakil rakyat ini ajukan, nah itu kan bisa dievaluasi ke depan seperti itu. Mungkin kayaknya lebih elok seperti itu ya, dan lebih cerdas lah kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Lambok Sirait, Pak Lambok Sirait dari Jakarta Jakarta untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Lambok ada pemirsa Metro TV masih dari Jakarta juga. Ada Pak Sud Partiman. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Hermand dan Bung Leong. Selamat pagi. Pak Partiman, silakan Pak pendapatan Anda, Pak singkat padat saja, silakan. Iya, oke. Sebelum saya memberi komentar, saya akan ketawa dulu seperti pembaca di editorial dulu. Ketawanya begini. Kenapa? Kenapa ketawa nih Pak Partiman? Kenapa nih Pak? Apa yang lucu nih Pak? Bukan, karena ketawanya itu sesuatu yang mirip. Ya, sebenarnya, sebenarnya baik pemerintah, apapun aparatnya, pejabat ketau, kalau hal ini sudah berkesenambungan dari dulu ke dulu. pertanyaannya, pertanyaannya, apakah itu tidak ada sanksinya. Ya, mereka tahu mau pilkada, mau pilpres, apapun, itu semua sudah kecurangan. Nah, hasil daripada kecurangan itulah berdampak kepada semua lini pemerintahan akan berbuat semena-mena. Mereka akan berbuat semaunya. karena aturan hukum semua sudah dilanggar. Jadi, tidak ada rasa takutnya mereka. Koruptor pun dikasih karpet merah. Perintahan pun yang salah asal berpihak pasti aman. Ini, masyarakat, kami bukan menilai berdasarkan kepentingan satu orang untuk yang dipilih, CACB. Bukan. Kami, masyarakat, bisa melihat kalau memang betul-betul pemilu atau pilkada mau diperkecil keuangannya, tidak perlu pasang baleho. Bendera partai itu ribuan itu mengotorkan, mengumumkan pota Jakarta saja atau pota-pota lainnya. Sekarang zaman digital, bisa di-upload dengan biaya yang murah. Terima kasih. Pak Sud Partiman di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Tadi, usulan beberapa pemirsa, Bang Elman, mengerucut kepada penyederhanaan atau sedikit jumlah partai politik supaya kemudian biaya politiknya tidak semahal ini sehingga kemudian tidak perlu menggadaikan SK. Bagaimana, Bang? Ya, kalau memang menarik sih. Sebetulnya, kalau kita kembali lagi kepada Orde Baru, tiga partai politik sebenarnya sudah bagus kan. Zaman Pak Harto ya. Itu juga salah satu ya. Tapi, walaupun tidak ada jaminan juga. Sebetulnya kan tadi yang dikatakan oleh Pak Lambo juga kan lucu juga ya. Memang kalau menggadaikan itu kan sebetulnya kan seperti menggadaikan komoditi emas ya. Jadi, sepertinya yang betulnya kan wujudnya SK. Sebetulnya kan yang digadaikan itu kan anggota Dewan ya kan. kan SK-nya kan tidak apa-apa kan. Itu hanya alat itu. Alat aja kan. Tapi yang yang masuk ke penggadaian itu ya buruhnya agunannya ya anggota anggota Dewannya kan. Kan gak mungkin SK. Karena SK itu kok tidak ada artinya kan. Betul. Ini sebetulnya kan sangat memalukan kan. Anda bisa bayangkan dunia tahu bagaimana ternyata di Indonesia semua apa sebagian anggota anggota Dewannya itu sudah menggadaikan dirinya kan gitu kan. Nah ini-ini kan jadi soal besar kan. Pertanyaan besarnya Bang Elman apakah kita punya solusi untuk mengakhiri keadaan ini. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali. Terima kasih nama-nama siap bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman apa yang kira-kira bisa membuat kita meminimalkan lah anggota Dewan yang akhirnya menggadaikan SK keanggotaannya? Mungkin kalau kalau supaya singkat ya ada baiknya dibuat ketentuan SK DPRD tidak boleh diagunkan. Oh berarti ke lembaga keuangan ini? Lembaga keuangan. Tapi itu mestinya kan datang dari pemerintah ya. Jadi lembaga keuangan tinggal melaksanakan aja. Jadi dari awal diumumkan SK DPR DPRD tidak boleh diagunkan. Jadi jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkan. Sebab kalau tidak boleh diagunkan kalau dia tetap ngutang kepada lembaga yang lain maka bukan tidak mungkin nanti akan banyak pemberi utang menagih ke DPR kan? Iya. Tiap hari bisa apa? Nah jadi datang dead collector. Nah jadi supaya dari jauh-jauh hari yang bersangkutan sudah yakin tidak ada tidak bisa lagi diagunkan kan? Itu kan untuk penting kan? Itu jalan jalan pintasnya. Yang jalan yang agak lama itu tadi memang ke depan dilarang memberikan mahar. Tapi itu juga harus ada ketentuan dari partai politiknya. Partai politiknya betul-betul memaksanakan ketentuan itu. Kedua bawah selu menerapkan aturan. Kalau ada caleg atau calung kepala daerah yang ketahuan memberi amplop tidak soal berapa jumlahnya maka dia didiskualifikasi. Itu bawah selu itu harus berperan itu. Ada ketentuan undangnya tidak soal besar kecilnya kan? dikasih contoh aja dua, tiga misalnya ada dua, tiga kepala daerah ada misalnya sepuluh atau lima beras yang didiskualifikasi. Itu kan menjadi awal untuk politika. Memang di sini harus ada kerjasama pemerintah penjelanggar pemilu partai politik dan calon legislatif dan calon kepala daerah. Jadi kalau mereka ini bersama-sama pasti juga di lapangan nanti lebih mudah. Kalau rakyat yang sudah terbiasa terima lebih memilih 100 ribu rupiah daripada 50 ribu rupiah itu bagaimana mendidik rakyat ini? Gak apa-apa. Kalau tidak ada mata airnya kan begitu. Kalau mata air tidak ada kan akhirnya kan gak apa. Akan menyesuaikan lagi ya? Akan menyesuaikan lagi. Jadi kalau rakyat itu tidak punya pilihan berarti dia akan menggunakan pilihan ini yang cocok nih. Kita harap apa yang kalau tidak bukan tidak mungkin nanti seperti masa-masa yang lalu juga akan bertambah banyak lagi nanti anggota DPR yang terkena OTT kepala daerah yang terkena OTT harapan kita priori 2024 tidak ada lagi yang kena OTT kita minimalkan ya. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga berguna Bang supaya kemudian tidak ada lagi yang menggadaikan kepentingan rakyat. Bang Yaman Saragi terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemisah praktek politik berbiaya tinggi sebagaimana yang terjadi di Indonesia berimplikasi buruk pada kinerja politisi yang terpilih di kancah eksekutif maupun legislatif. Tidak jarang kinerja mereka bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas tapi sibuk cari uang pengganti dana besar yang sudah mereka keluarkan. Butuh evaluasi agar praktek politik berbiaya tinggi ini bisa dihentikan sehingga kita bisa melihat wakil-wakil kita yang mengabdi untuk kepentingan kita secara penuh. Saya Leonat Samosya berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda. Selamat pagi sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!